Buya Yahya menjawab Baik, kami telah bergabung satu penelepon Kita sahabat dari pilih dahulu, Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, selawatnya Ibu Bismillahirrahmanirrahim 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 Dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan saya, Mbak Uwa dari Aceh Baik, silahkan bisa langsung bertanya kepada Buya Buya, jadi saya ini sudah lama mengalami was-was pikiran Jadi, melihat saya berdoa ataupun salat itu Lalu saya tidak kenapa ada orang manusia yang Ada apa? Wujud seorang manusia Kadang dia seperti senyum Kadang diam saja gitu Tapi, saya bukan Allah gitu kan Saya selalu memangkasnya Setiap itu datang Tapi, belakang ini Saya makin was-was Saya kayak merasa Apakah benar selama ini Saya tidak pernah meyakini Bahwa Allah itu punya wujud Istilahnya Seperti Saya ragu Gimana kalau Selama ini Saya tidak pernah meyakini Allah itu punya wujud Itu padahal saya yakin tidak Lalu, di satu waktu itu Saya seperti Karena Saya was-was ini tadi Jadi, saya seperti Memberi contoh Bedanya orang yang Berdoa meyakini Allah punya wujud Dengan orang yang tidak meyakini Allah punya wujud Seperti manusia Saya membainkan wujud yang sering datang dalam soal saya Dan saya ucapkan kata Ya Rob dalam hati Sambil kayak memberikan gambaran rasa Ketika orang berdoa gitu Tapi, saya sudah menegaskan bahwa itu Sebagai contoh saja Saya tidak meyakini Tapi, saya was-was Bahkan, ketika saya duduk Saya mikir lagi Saya ulangi lagi Saya ulangi praktikin lagi Terus itu Saya Ingkari lagi Jadi, seperti berulang Terus Terus, saya jadi takut Saya kan juga ada Kanyatan Untuk Untuk Kufur gitu Tapi, kok saya merasa Saya takut Merasa Gimana kalau misalnya saya sudah Baik 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 Apakah saya Boleh lupakan saja Baik 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 Insya Allah Jadi Beliunya terkena was-was Sehingga di saat memohon Di saat memohon Seolah ada orang yang senyum kepadanya Halusinasi Hayalan Yang mengganggunya Tidak usah Orang ketakutan itu Sebetulnya karena dikuasai oleh Hayalannya Melihat pohon bergoyang Katanya ada hantu Sepedanya tidak bisa jalan Katanya Kenapa? Yang diinjek salah Bukan pedalnya Jadi macam-macam sebab Jadi kalau orang sudah dikuasai oleh Rasa takut Dan sebagainya Kadang-kadang Ya begitu Was-was juga seperti itu Maka yang harus Anda lakukan Tepis itu was-was Pertama Supaya Anda Tidak terlalu khawatir Anda itu punya iman Makanya Itu menandakan Kalau Anda punya iman Cuma lagi terganggu saja Anda punya iman Hanya terganggu saja Dengan si was-was Anda Maka Anda ini Diuji oleh Allah Anda kena penyakit Seperti yang lainnya Maka Anda Dengan mujahadah Itu akan mulia Pertama Anda punya iman Jangan Berkecil hati Jangan Anda katakan Anda orang yang tidak beriman Anda beriman Buktinya apa? Anda takut Kalau Anda sudah salah beriman Itu menunjukkan Anda beriman Yang kedua Anda harus mujahadah Jihad Dengan Anda memerangi Ini adalah pahala jihad 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 Di dalam memerangi Was-was itu Terus Maka Anda wajib memerangi Kalau Anda memerangi Iman Anda hilang nanti Itu seperti orang punya sakit Lalu dia akan penuh kesabaran Lalu memerangi Lalu melawan Jadi Anda itu jihad Dengan melawan was-was Anda itu Sesungguhnya Anda jihad Anda yakini itu Maka terus lawan Dan yakini Kapan Anda melawan Anda dapat pahala Kapan Anda melawan Anda dapat pahala Jangan merasa putus asa Enggak Mujahadah Anda punya lawan saat ini Lawannya adalah itu tadi Was-was Anda Maka Anda melawan was-was itu jihad Jadi Anda dapat pahala double Yang pertama adalah Pahala iban Anda Yang kedua adalah Pahala mujahadah tadi Jihad untuk merangi Was-was Anda Pokoknya Anda lawan Betul Jadi singkatnya semacam itu Kalau Anda menggambarkan Tuhan Seperti manusia Anda tepis Tidak Allah tidak seperti itu Dan terus Anda tepis Kapan datang Anda tepis Dan Anda senyum Setelah itu Oh dapat pahala Eh setan Kau akan mengajariku Untuk menghayalkan Tuhan Allah dengan khayal Macam Tidak Senyum Anda Aja itu syaitan Jadi jangan melalui dituruti Tidak Dan jangan putus asa Jangan sampai Anda Anda mengatakan Aku sudah tidak pernah Aku tidak punya iman Anda punya iman Tinggal Anda perangi saja Anda lawan itu semuanya Dan Anda tidak usah Membayangkan Menghayalkan Memberikan contoh Allah seperti manusia Tidak asa Allah tidak seperti apapun Selesai Kalau ada lintasan Lintasan langsung Anda buang Lintasan Anda buang Lintasan Anda buang Maka disaat Anda membuang Lintasan jihad Anda dapat pahala besar Di hadapan Allah Jihad Nafs Memerangi Huan Nafsu Seperti itu ya Supaya percaya diri Yakin Jangan merasa Anda Anda adalah terpuruk Lalu tidak punya iman Jangan Yang menjadi masalah adalah Di saat dia menuruti Was-wasnya Lalu mengatakan Saya tidak punya iman Akhirnya apa? Sudahlah Ngapain juga Saya beriman Saya sudah keganggu Enggak Anda punya iman Dan harus Anda jaga Perangi Was-was tersebut Ini saja insyaAllah Wallahu'alam Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Terima kasih